Bolehkah kita mengeluh? Tentu pertanyaan ini yang akan menghantui fikiran kita Terutama ketika kita sedang dihadapkan dengan musibah Dengan ujian lalu kita menyerah putus asa dan mengeluh kepada Allah Ya Allah kenapa engkau tidak adil dan lain sebagainya Bukan begitu? Padahal memang benar Allah telah menjelaskan tentang sifat tabiat manusia Bahwa manusia itu memiliki sifat mengeluh Sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 19-23 Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh-kesah Apa contohnya? Ketika manusia ditempa kesulitan Dia mengeluh kepada Allah Ya Allah kenapa sih ini Corona lama banget Kagak kelar-kelar bete gue di rumah Jangankan karena hal itu Hal yang sepele, hal yang kecil Pernah gak ngeliat orang? Ada orang yang mau duduk aja ngeluh Mau duduk nih Haduh Mau duduk bilang aduh ngeluh Coba bayangkan Mau duduk aja ngeluh Kata bintang Emon Masya Allah Ketika manusia diberikan kebaikan harta Pelitnya bukan main Dari sebelum lebaran sampai ketemu lebaran Minta maaf Lagi nyantai di warta Maaf Pengemis dateng pak Tolong pak Maaf Maaf Eh eh Tahunya mbak-mbak wartak Minta bayaran Masa-masa Maaf-maaf Lu kata gratis Bayar Tetapi Allah Tetapi Allah memberikan Pengecualian Ini yang harus digarisbawahi Kecuali orang yang melaksanakan Salat Yang bagaimana? Yang setia dalam melaksanakan Salatnya Maka ada dua poin Yang bisa kita ambil Yang pertama Seharusnya kelukesah itu Tidak berlaku Bagi orang-orang Yang setia dalam melaksanakan Salatnya secara sempurna Dan istiqobah Kenapa? Karena ketika dihadapkan Dengan musibah Yang pertama kali dilakukan Bukan mengeluh Tetapi dia memohon Petunjuk kepada Allah Dalam salatnya Sehingga Allah berikan Petunjuk dan jalan keluar Kalau masih mengeluh Bagaimana? Berarti yang dipertanyakan adalah Bagaimana kualitas salat kita Yang kedua Sifat kelukesah ini Bukan berarti Tugas kita ini Untuk mengekspresikan Bukan Tetapi kenapa Allah perintahkan Sabar dan syukur Ternyata disitulah Rahsia Allah Itu merupakan sarana Yang Allah berikan kepada kita Agar kita berupaya Menjadi manusia Yang tidak mengeluh Dengan memperbanyak Sabar dan syukur Bolehkah kita mengeluh? Jawabannya tentu adalah tidak Sebagaimana yang Rasulullah telah ingatkan Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Nomor hadis 5358 Apa kata Rasulullah Janganlah kau mendoakan keburukan Untuk diri kalian Untuk anak kalian Untuk harta kalian Karena ketika doa tersebut Bertepatan dengan Waktu hijabahnya Allah Maka Allah akan Mengabulkannya Mudah-mudahan Kita semua diberikan Kekuatan Untuk selalu bersyukur Kepada Allah Dan kita semua Terbebas Daripada golongan Orang-orang yang mengeluh